Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kami dari kelompok sebelas, saya Fania Rumsari, saya Lulil Magnun. Di sini kami akan menjelaskan mengenai unsur-unsur hadis, yaitu rohi, yaitu melihat pengertian orang yang melihatkan atau beritaan hadis dan digunakan untuk menunjuk orang yang di samping melihatkan hadis juga menuliskan hadis-hadis tersebut dalam kumpulan tulisan atau kitam mereka. Nah, pada rohi ini memiliki contoh yaitu Abdullah bin Yusuf, Malik, Ibn Zihar, Muhammad bin Jubair, Gunutin, dan Bukhari. Yang kedua yaitu Samad. Samad di sini memiliki pengertian yaitu rantai temutur atau pemberi diwa hadis yang menghubungkan kepada matan. Contoh dari Samad yaitu Al-Bukhari, Musadat, Yahya, Syubah, Khotoda, Anas, dan Nabi Muhammad. Yang ketiga yaitu matan. Matan adalah isi dari hadis atau materi berita yang disampaikan setelah Samad yang terakhir. Contoh dari matan yaitu tanda-tanda orang merafik ada tiga. Jika berbicara, ia bergusta. Jika berjanji, ia mengingkari. Dan jika diberi amanat, ia mengkhianati. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.